Oleh karena itu, saya harapkan waktu yang sesingkat ini digunakan sedemikian rupa Yang penting bahwa bagi seorang salon sejarawan Karena kalian itu nanti akan dituntut untuk menjadi seorang sejarawan Baik itu sebagai pendidik sejarah atau sejarawan Atau, tapi bukan kalau sejarawan amatif, maka karena rawat sebuah rawat pendidikan Itu harus mengenal lebih dekat objek kajian sejarahnya Jadi, berbicara tentang, memang iya dalam buku penelitian saya juga sudah ada Tentang penyebaran Islam di Sukapura Itu sudah komplit, saya abungi sudah komplit, data-datanya sudah komplit, sumber-sumber sudah komplit Tetapi tidak cukup sampai di situ Karena kemistrinya harus kena, maka kalian datang ke tempat ini Minimal ada nilai-nilai yang terinternalisasi dari sumber sejarah Karena kalau anda datang ke tempat ziarah Itu minimal nilai-nilai spiritual anda itu lebih meningkat Lebih meningkat dari sebelumnya Jadi, ada hal-hal yang terlindungan Atau anda bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang Sheikh Abdul Murhi untuk menyebarkan agama Islam di tempat yang seperti ini Dalam berdua informasi ketika dia ngambah bakat di tempat ini Ada beberapa yang tumbahkan Beberapa teknologi mekanan maupun yang lainnya Itu dikembangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan datang secara Apa namanya Kronologi seperti tadi Untuk melengkapi video-video ini juga Masa yang terlalu banyak oleh Jadi, bagi indah Itu saja kan Bisa anda nanti Bagaimana Pada akhirnya Histiografi Bagaimana Lakukan di sini Saya akan nama juga praktikum Jadi, anda akan mengusungkan dengan saya Kata kuliah sejarah Islam Sunda Pasti ini akan ada Sementer 4 Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih